Bisa menghasilkan duit 10 juta per bulan dari Sopi Video Dan ini dia strategi yang saya lakukan untuk mendapatkan 10 juta per minggunya dari Sopi Video Tonton video ini sampai habis karena kita akan membahas satu persatu step by step dari strategi sukses Saya dapat 10 juta per minggunya dari Sopi Video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan 10 juta per bulan per minggu dari Sopi Video Dan ini dia strategi-strategi yang saya gunakan dalam membuat video dan dalam mendapatkan 10 juta per minggunya Nah langsung saja kita rekam layar dulu Oke disini teman-teman sebelum saya mulai saya akan membacakan komentar-komentar teman-teman yang ada di kolom komentar Dan saya akan jawab di video kali ini Nah nanti saya akan juga buat setiap hari video dan akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Jadi kalau ada pertanyaan yang belum paham boleh di komen di kolom komentar Oke lanjut langsung kita bahas untuk komentar pertamanya Oke dah yang masuk oke yang ini dulu ya teman-teman ya 9 bulan sudah jalani Sopi Apiliat masih receh bang sehari saya upload 3 video oke Oke nah ini memang rekomendasi dari Sopi 3 video ya teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang belum bisa 3 video 2 video ataupun 1 video konsisten setiap hari Dan itu alamat akan seperti ini Nah kalau teman-teman sudah bisa 3 video perharinya saya sarankan 4 video atau lebih ya teman-teman ya Nah disini 9 bulan sudah berjalan 3 video Teman-teman ya kalau ada yang buat 3 video ya ini saya ambil ke diri pribadi saya masing-masing ya Ini saya juga ikut grup ikut ikut kelas juga ikut agensi juga Dan di agensi ataupun yang kreator-kreator yang sudah besar Buat 10 video perhari Buat 5 video perhari Nah ini teman-teman bisa menjadi orang yang menonton Belum tentu buat 5 video ya teman-teman ya Ini sekarang saya ada pun juga yang mungkin yang saya contohin Ataupun lebih duluan ya Di Apiliat yaitu Hendra Setio juga Beliau itu buat sampai 10-20 video ya Dan ini saya ikutin teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ya Nah disini saya sudah buat video udah 19 ya 19 untuk draftnya itu 1 HP ya teman-teman ya Saya tunjukkan di HP yang 1 lagi ya teman-teman ya Oke ini saya tunjukkan teman-teman Ada yang ini ada 32 video teman-teman 1 hari ya teman-teman 1 hari saya upload lebih dari 10 video Nah jangan takut tidak EPP Dan nanti saya akan jawab lagi ya pertanyaan yang ada nyambungnya ya Nah disini ada nyambungnya Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman Dari Laudia Nah Kak semisal kita belum buat NPWP Apakah gaji kita di Sopi tidak akan hilang Soalnya saya akan buat NPWP Kalau gaji saya sudah ratusan mohon dijawab Pak Kak Gaji di Sopi kalau sudah 2 bulan apakah tidak hilang Nah ini kalau gajinya tidak hilang teman-teman ya Yang jadi pertanyaannya adalah Kalau teman-teman tidak punya NPWP itu potongannya 20% ya Jadi potongan dari Sopi itu sampai 20% lebih ya teman-teman Tapi kalau cuma gajinya 100-200 ribu itu potongannya 20% Tapi kalau lebih ya itu biasanya akan dikirim ke rekening Jadi teman-teman kalau penghasilannya di bawah 1 juta Ya sorry di bawah 1 juta Itu akan di bawah di 800 ya 800-500 sebenarnya 500 di bawah 500 ya Saya ada penghasilan di bawah 500 itu masuknya ke Sopi Tapi kalau dia di atas 500-600 itu sudah masuk ke rekening langsung ya teman-teman ya Setiap hari Rabu, Kamis, Jumat itu sudah masuk ya Antara Rabu, Kamis, Jumat itu sudah masuk ke rekening masing-masing ya teman-teman ya Dan seperti itu ya teman-teman ya Oke lanjut Oke kita bang sekarang sepi-sepi Oke weh Nah ini makin banyak persaingan Makin banyak yang upload video Jadi teman-teman jangan putus semangat ya Harusnya kalau makin sepi itu saya biasanya Kalau makin sepi semakin saya up videonya Karena kenapa? Karena video yang banyak itu akan memudahkan penonton masuk ke akun kita ya Oke bang kalau video pertama saya masih minim View under 10 apakah harus dilanjutkan Video kedua, ketiga, dan keempat Sebagai berikut untuk produk serupa Silahkan Ya ini saran saya sih gaskan aja Ya untuk video yang ini Kalau teman-teman memang viewnya sedikit Itu juga terjadi pada saya ya Langsung gaskan aja Jadi jangan Ada nanti saya akan Ajarin juga bagaimana caranya ya teman-teman ya Oke cara Nanti akan saya Strateginya sudah saya ajarkan Saya akan ajarkan ya Yang ini Ini akan saya ajarkan Bang bagusan mana join agensi atau mandiri ya gabung Nah kalau teman-teman Kita ini jawab pertanyaan abang ini Oke habis ini kita lanjut ke materi kita ya Bang bagusan mana join agensi atau mandiri ya gabung sopi apeliannya Nah tergantung teman-teman Teman-teman tergantung mau join Oke disini saya akan jelaskan ya Perbedaannya agensi sama mandiri ya Jadi kalau teman-teman join agensi itu Sepertinya teman-teman 15-10% itu akan dipotong penghasilannya untuk agensi Nah dari 15% ini teman-teman dapat apa aja gitu ya Oke kita lihat akun saya Saya bergabung di bintang agensi Oke disini kita lihat Bergampung dengan MCN potongannya 15% ya teman-teman Dari jadi penghasilan kita 100 ya Nanti dipotong 15% langsung untuk MCN Dan yang kita dapatkan disini Ya komisi yang kita dapatkan disini itu udah bersih ya Udah bersih udah ada potongan untuk MCN Udah potongan nama pajak ya Jadi sudah bersih kita dapatnya di disini Nah nanti dia tinggal menunggu pembayaran seperti ini Nanti setiap Rabu Kamis Jumat itu bakalan masuk ke rekening langsung ya teman-teman Nah yang jadi pertanyaan bagusan apa Yang jadi pertanyaan tadi bang bagusan mana join agensi atau mandiri Kalau teman-teman masih pemula Tidak tahu apa-apa ataupun rentan terhadap pelanggaran Saya sarankan agensi Tapi kalau teman-teman sudah pro memang tidak perlu lagi belajar Silahkan mandiri Mandiri itu adalah full teman-teman menghasilkan untuk diri sendiri Kalau pakai agensi nanti teman-teman yang akan teman-teman dapatkan ya Ada pelatihan yang pertama ya Ada pelatihan setiap hari Jumat itu ada pelatihan kalau dibintang agensi untuk meningkatkan penjualan Ya tentunya agensi ingin kreator-kreatornya itu berkembang dan mendapatkan penghasilan yang banyak Kenapa? Karena setiap penghasilan yang banyak mereka juga dapat bagian dari penghasilan kita teman-teman ya Tentunya Dan yang kedua Nah program-program yang spesial ataupun yang belum atau yang masih di uji coba itu bakalan dapat duluan kita ya Seperti yang saat ini akan terjadi itu di Shopee belum ada yang namanya SP video ya Shopee video iklan Jadi di Shopee Shopee video itu tidak bisa diiklankan Nah sekarang itu ada program terbaru dari Shopee video ya Itu Shopee video bisa diiklankan Nah ini teman-teman akan mendapatkan ya biasanya yang join-join agensi duluan ya Nah yang kemudahan yang selanjutnya teman-teman bisa juga melalui agensi itu akan di request golden tick ya teman-teman ya Apabila memenuhi syarat Nah disini kita lihat ya Akun saya juga disini sudah golden tick teman-teman ya Nah disini alhamdulillah kita sudah dapat golden tick Nah manfaat dari golden tick ini apa? Apakah menambah penjualan? Tentunya menambah penjualan Kenapa? Karena setiap orang belanja di video kita Ya kalau yang tidak ada golden tick itu potongannya tidak ada Biasanya hanya 10% itu pun dari program Shopee Tapi kalau kita ada golden tick seperti ini Itu potong setiap teman-teman belanja di Shopee video yang ada golden ticknya ini Dan direkomendasikan oleh Shopee juga itu dapat 15% ya teman-teman ya Potongan 15% kalau dulu 20% nih teman-teman Saya juga buat sampai disini ya Ini sampai disini saya buat juga ya Potongan harga khusus Shopee video dapat 20% Kalau dulu 20% sekarang turun jadi 15% teman-teman ya Nah itu perbedaannya Kalau teman-teman mandiri itu usaha sendiri tentunya ya Ya keuntungannya sih teman-teman harus selalu di follow up Karena kita akan juga rentan dengan kesalahan Setiap kesalahan tentunya ada pelanggaran Setiap pelanggaran tentunya ada permohonan maaf ya Jadi kalau teman-teman belum bisa menghandle itu semua Ya lebih baik ya main agensi ya Kalau dulu kalau yang gak pakai agensi live nya itu 1% Tapi kalau pakai agensi 10% ya teman-teman Tapi kalau sekarang saya sudah tidak tahu Sepertinya sudah ini sudah 10% 10% semuanya ya Oke itu untuk pertanyaan terakhir kita lanjut Nah disini teman-teman saya akan berikan strategi Bagaimana supaya video kita EP-EP Ini teman-teman bisa lihat ya Oke ini 4 jam yang lalu Berarti saya akan upload video yang ini nih teman-teman Oke kita upload dulu video yang terbawah Nah disini teman-teman bisa lihat apa yang saya kerjakan Disini teman-teman yang pertama ya Yang pertama itu adalah SEO nya Yang sering Yang sering Misalnya teman-teman nih buat SEO ini Yang sering teman-teman cari misalnya Minyak telon my baby Misalnya kan seperti itu Gak perlu promo minyak telon Harga murah ya Yang mungkin SEO ini adalah ketika orang cari di pencarian itu apa Nah minyak telon my baby Murah oke Gas Nah yang kedua disini Covernya juga teman-teman ya Harus jelas ya Nah oke covernya sudah Tamilnya ya Oke kita lanjut Disini teman-teman hashtagnya juga harus relevan Nah disini saya pakai Diskon racun sopi Gratis ongkil Sepir Sepir racun sopi Viral di sopi Racun sopi Diskon Sama minyak telon Oke kenapa saya pakai yang ini Nanti saya kita akan juga bahas Kita lanjut langsung Posting Nah kenapa saya pakai yang ini Teman-teman Kita balik lagi ke Ini Sopi video center ini Teman-teman boleh lihat disini Kenapa saya pakai hashtag Hashtag tersebut Nah hashtag tersebut Bisa mengangkat video teman-teman Jadi kalau teman-teman masih bingung Untuk mencari Video-video yang viral Teman-teman disini juga sudah ada Rekomendasi Kreator teratas ya Nah hashtagnya Kita bisa lihat disini teman-teman Hashtag yang lagi viral itu Apa saja Di sopi video ini teman Racun sopi Sopi haul Sopi beauty Nah kenapa Kalau kita buat hashtag seperti ini Dia nanti akan berwarna kuning Beda dengan hashtag yang kita buat Nah ini dia video yang tadi Teman-teman bisa lihat Disini Diskon racun sopi Gratis ongkir Sepir Sepir sopi Viral di sopi Diskon ya Disini warnanya kuning semua Teman-teman Kenapa bisa kuning Karena dia rekomendasi Dari sopi ya teman-teman Jadi ini bisa di klik Nah dia akan Menunjukkan Atau akan mengarahkan Ke video-video Yang menggunakan hashtag tersebut Nah disini banyak sekali Video-video Yang mungkin teman Salah satunya adalah Video teman-teman disini ya Nah seperti itu ya teman-teman Strategi saya membuat video Nah pada kesempatan kali ini Mungkin hanya sampai disini saja Yang dapat saya sampaikan Kepada teman-teman Semoga memberi manfaat Kepada kita semuanya Semoga juga teman-teman Di dalam waktu dekat Akan mendapatkan Penghasilan Yang lebih banyak Tentunya ya Yang belum paham Dengan video-video Yang saya Yang saya buat Ya teman-teman Boleh komen di kolom komentar Nanti kita akan Saya akan jawab Di kolom komentar Atau di video saya selanjutnya Ya Yang belum saya jawab Nanti saya akan jawab Semua komentar teman-teman Dan juga komentar Yang nanya Bang buat grup joinnya Oke Saya tidak buat grup Untuk join Ataupun untuk Chat-chat lebih Apa Lebih mendalam lagi Saya akan share Semua ilmunya disini Kenapa Karena disini Kalau di video Saya sudah Sudah rangkum Apa saja yang akan Saya bahas Dan ini Apanya Teorinya seperti ini Yang prakteknya juga Seperti ini Kalau di chat Mungkin nanti Akan lebih memakan Waktu saya Saya juga tidak mau Waktu saya Terbagi-bagi Terfokusnya Saya harus ke youtube Ini teman-teman Jadi sekarang Saya itu Fokusnya ke youtube TikTok Sama Sopi video Ya teman-teman Fokusnya hanya ke situ Jadi khusus Buat konten Saya ajarin Bagaimana teman-teman Juga Bagaimana saya Buat konten Dan bagaimana Teman-teman bisa Membuat konten Seperti saya Ya teman-teman Saya Najwar Mohon pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih